Kami sekitar pukul 7 pagi, dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah menjalani tes kesehatan yang dipusatkan di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Karya di Semarang. Pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi menjadi pasangan yang pertama kali datang, kemudian disusul pasangan Ahmad Lutfi dan Tadji Yassin Maimun. Para pasangan calon ini harus menjalani puasa terlebih dahulu 10 jam sebelum melakukan tes kesehatan. Kalau kesiapan kita sudah siap, karena saya pribadi setiap dua minggu sekali itu cek darah, Pak Dirut, Dr. Thomas, karena kalau kelamaan itu susah, ingatnya dulu waktu bulan naik itu kenapa ya. Di pertama sudah ambil darah pertama, puasa, kemudian kita di cek urin termasuk dari BNN, kemudian setelah itu kita makan pagi. Nah setelah makan pagi ini nanti lanjut setelah acara kita. Semoga kesehatannya lolos dan lulus, karena ini menentukan daripada melengah kita ke depan. Makanya hari ini saya lihat rumah sakit karyati nonjauh batin itu kosong hanya untuk menyiapkan para calon. Jadi dikasih full, karena pemeriksaan nanti terhitung mulai jam 7 ini sampai jam 5 sore. Silahkan teman-teman melihat talam nanti meliput bahwa apakah para paswa nanti puluh atau tiga. Itu yang saya sampaikan. Nggak ada, nggak ada persiapan, kita sihat terus. Tidur, saya jam 5 bangun karena tadi malu kuasa. Dalam pemeriksaan kesehatan ini, tim rumah sakit Dr. Karyadi Semarang menyiapkan 65 dokter untuk melakukan 18 item pemeriksaan, yang seluruhnya memerlukan waktu hampir 12 jam. Ada tiga poin utama, yaitu kesehatan fisik atau jasmani, kemudian kesehatan mental, dan pemeriksaan narkoba. Poinnya ada tiga itu. Sesuai dengan peraturan dari KPU, kita memberikan hasil tanggal 3. Tapi itu akan dilakukan dalam bentuk pleno. Jadi tadi pleno, bersama, dihadiri oleh ketua tim, dan 50% dari anggota pemeriksaan dari tim penilai, 50% memenuhi kurum. Kemudian kita rekomendasikan, ada dua hasil, yaitu fit maupun unfit. Jadi fit atau unfit, ada dua hasil yang kita berikan pada KPU, sesuai dengan persyaratan oleh keputusan dari peraturan KPU terkait pemeriksaan fisik dan kesehatan. Seperti diketahui pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi yang telah mendaftar di KPU Jawa Tengah pada selasa 27 Agustus lalu, diusung oleh PDI Perjuangan. Sedangkan pasangan Ahmad Lutfi dan Tadj Yassin yang diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, P3, PKB, PKS, dan Nasdem juga telah mendaftar ke KPU Jawa Tengah pada Rabu kemarin. Damarsinuko, Semarang, Jawa Tengah.